Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini kita akan membahas tentang fungsi rekursif ya Nah, fungsi rekursif sendiri mungkin sudah Anda pelajari di mata kuliah lain seperti mata kuliah pemrograman Namun, berdasarkan pengalaman fungsi rekursif ini termasuk materi yang agak sering dilupakan oleh mahasiswa sehingga akan kita review di sininya Nah, fungsi rekursif ini bersama dengan recurrent relation itu merupakan pengantar pengantar untuk materi analisa efisiensi algoritma rekursif Nah, sebelum kita membahas tentang produksi rekursif kita akan membahas dulu tentang fungsi Nah, kalau dalam bahasa C namanya function atau kalau di Java itu namanya method Apa itu fungsi atau method? Nah, fungsi atau method itu beberapa baris kode ya, jadi beberapa baris kode yang sering digunakan di berbagai tempat dalam program ya sehingga untuk menghindari duplikasi atau bolak-balik nulis atau bolak-balik copy paste baris kode tersebut itu kita letakkan di tempat tersendiri ya, terus kemudian kita beri nama ya diberi nama jadi saya ulangi lagi fungsi dalam bahasa pemrograman ya, itu beberapa baris kode atau potongan kode yang sering digunakan atau sering dipakai pada sebuah program ya sering digunakan berkali-kali di beberapa tempat sekaligus nah karena sering dipakai maka akan mengakibatkan perulangan ya, karena setiap kali dipakai kan artinya kodenya harus ditulis ulangan kalau kodenya 100 baris kemudian digunakan 20 kali artinya kan harus ditulis 20 kali 100 ya atau 2000 kali nah itu kan tidak efisien karena itu ada solusinya yaitu baris kode tersebut dipisah diletakkan di sebuah tempat tertentu ya, yang berbeda kemudian diberi nama apa gunanya nah, kalau ingin digunakan di suatu tempat pada kode itu tinggal memanggil saja ya, jadi tinggal dipanggil tidak perlu menuliskan keseluruhan kode tersebut sebagai contoh ya misalnya kita punya aplikasi ya, aplikasi aplikasi perbankan misalnya terus ini merupakan kode-kodenya ya nah ternyata di kode-kode pemrograman untuk aplikasi perbankan itu sering menghitung saldo jadi setiap kali butuh menghitung saldo kita menuliskan misalnya disana ada 50 baris ya ada 50 baris ini kode yang lagi dipanggil lagi digunakan lagi dan seterusnya nah bagian yang saya kotak ini 50 baris kode untuk menghitung saldo itu sering dipanggil di aplikasi ini sehingga ketika menulis programnya sering terjadi duplikasi ya nah karena tidak efisien kalau kita tulis lagi yang 50 baris tersebut kita pisah di suatu tempat nah 50 baris tersebut misalnya kita namakan hitung saldo kita namakan function ini hitung saldo nah bagaimana setelah dipisah kalau di bagian program utama ini kita membutuhkan perhitungan saldo kita tidak perlu menulis lagi tidak perlu menulis lagi disini ya kenapa kita tinggal memanggil function hitung saldo saldo jadi tinggal dipanggil aja disini HHS ini ya tinggal dipanggil satu baris tidak perlu menuliskan 50 baris disini juga tinggal tulis aja HHS dipanggil disini ya jadi disini kita tidak perlu menulis 50 baris hanya satu saja yaitu pemanggilan terhadap HHS kemudian disini juga satu kali saja pemanggilan terhadap HHS ya jadi ini HHS nah sehingga coding kita akan lebih singkat dan lebih efisien ya jadi setiap kali membutuhkan potongan coding untuk menghitung saldo tidak perlu menuliskan 50 baris lagi cukup memanggil HS seperti itu ya lebih singkat lebih singkat itulah namanya fungsi ya tidak perlu saya jelaskan lebih dalam lagi karena Anda pasti sudah sudah paham ya nah fungsi itu ada dua jenis ya ada fungsi non-rekursif dan fungsi rekursif untuk fungsi non-rekursif itu contohnya seperti di slide sebelumnya yaitu fungsi HS untuk menghitung saldo ya jadi dari program utama main kalau dia butuh HS ini misalnya dari suatu program ya dari main kalau butuh HS itu ada di tempat lain diletakkan di file yang berbeda atau baris yang berbeda kita tinggal memanggil di sini ya nah itu fungsi non-rekursif ada juga fungsi yang jenisnya fungsi rekursif ya apa itu fungsi rekursif fungsi yang memanggil dirinya sendiri ya jadi fungsi rekursif fungsi yang memanggil dirinya sendiri sebagai contoh ya misalnya kalau di Java misalnya kita punya metode metode X terus codingnya metode X seperti ini ternyata di dalam metode X itu terdapat pemanggilan terhadap metode X sendiri X seperti itu ya sehingga yang dipanggil itu bukan bukan fungsi yang ada di luar dia atau metode yang ada di luar dia bukan ya bukan ini tetapi yang dipanggil adalah metode dirinya sendiri ini nah itu namanya fungsi rekursif ya ya mungkin Anda kalau misalnya dalam pembuatan sistem informasi itu agak jarang mungkin ya menemukan fungsi rekursif tetapi kalau dalam misalnya kompetitif programming itu lebih sering menemukan fungsi rekursif jadi saya ulangi lagi fungsi rekursif itu function ya sebuah fungsi di dalam codingnya di dalam coding fungsi tersebut ada pemanggilan terhadap fungsi tetapi yang dipanggil adalah dirinya sendiri kemudian fungsi F itu juga merupakan fungsi rekursif kalau dia memanggil fungsi lain yang namanya G berbeda ya tetapi di dalam G terdapat pemanggilan F jadi misalnya saya punya function F nah ini ini isi codingnya ternyata dia memanggil G ya G di dalam G ada pemanggilan terhadap F nah jadi dia memanggil lagi jirinya nah itu juga termasuk fungsi rekursif